Terima kasih. 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 Sudah ada progres yang sebut bagus. Dan saya sangat yakin sekali di pertandingan kelima ini insya Allah akan lebih bagus lagi daripada pertandingan melawan Bayangkara. Baik cara bermain dan hasil mudah-mudahan lebih bagus. Oke pertanyaan berikutnya masuk untuk Reva. Reva, kamu kemungkinan bakal berduel dengan seorang Irfan Jaya dari PS Leman. Bagaimana komentarnya? Dan bagaimana pendapat Reva tentang Irfan Jaya sendiri? Untuk Irfan, saya respect sama dia. Dia pemain yang bagus. Dia aja pemain nasional tapi dan dia aja satu kampung sama saya. Jadi ada gengsi juga di situ nanti antara saya dan Irfan. Dan saya akan mati-matian jika berarti memberikan saya kesempatan untuk bermain. Saya akan mati-matian untuk menjaga dia untuk mempertahankan di pertahanan PS Leman. Oke. Sebuah motivasi yang sangat kuat. Walaupun memang secara pribadi dekat ya dengan Irfan ya? Iya, ada satu kampung soalnya. Oke. Coach Aji sendiri, coach. Nilai kekuatan PS Leman seperti apa yang coach antisipasi dari kekuatan sang lawan besok coach? Iya, saya lihat PSS Leman juga mempunyai fighting spirit yang bagus. Terus juga pemain-pemain depannya mereka juga cepat-cepat. Ada Irfan, terutama Irfan Jaya. Terus juga akan ada pemain asing baru lagi setreker tentu ini akan menambah kekuatan dari PSS Sleman. Tetapi sudah saya sampaikan di depan bahwa untuk pertandingan besok kami dalam kondisi yang sangat siap dan kondisi yang sangat baik kecuali si Rizky Rido. Kecuali Rizky Rido saja ya, coach ya? Yang lain sudah siap untuk bermain. Oke, coach. Ada pertanyaan berikutnya, coach. Dua pertanyaan terakhir. Coach, Persebaya belum menang lawan PSS Sleman sejak musim 2019. Bagaimana komentarnya terkait catatan itu tersendiri, coach? Ya, saya itu pelatih yang tidak pernah percaya dengan statistik, tidak pernah percaya dengan sejarah. Oke, kalau memang catatannya selama ini kita belum menang, ya mudah-mudahan kita besok kita bisa menang. Jadi, saya tidak pernah percaya dengan sejarah pertemuan satu tim, tidak pernah menang nanti pertemuan berikutnya seperti apa. Bagi saya itu tidak ada. Ya, mungkin pertanyaan terakhir, coach. Untuk coach Aji, coach Persebaya kesulitan untuk menciptakan peluang di dua pertandingan sebelumnya. Apakah ada evaluasi untuk barisan depan dari Persebaya sendiri, coach? Pertandingan sepak bola itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Kenapa pemain depan tidak bisa menciptakan peluang? Mungkin juga karena bolanya juga tidak sampai ke depan, atau mungkin pemain belanan suplainya juga kurang. Jadi, menurut saya tidak bisa kita lihat dari satu sisi. Jadi, saya juga melihat keseluruhan. Tetapi yang jelas, di dalam latihan kemarin kami juga sudah bagaimana caranya untuk bermain menyerang ketika mengenapi PSS Sleman sudah kami siapkan. Ya, maaf, ada pertanyaan terakhir, coach. Untuk coach Aji. Apakah ada cara khusus dari coach Aji jelang laga besok untuk memompak mental para pemain? Kita tahu bahwa di pertandingan sebelumnya Persebaya mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Adakah cara khusus dari tim pelatih? Ya, semenjak ketika selesai pemain melawan PSM, kami melawan Bayangkara. Saya bersama tim pelatih juga manajemen, terutama Pak Chandra yang berada di tim, sudah memberi motivasi yang sangat bagus dan itu terlihat ketika mereka bertanding. Memang kembali lagi, walaupun pemain sebagus apa, tapi kalau hasilnya kurang maksimal, pasti melihatnya juga tidak maksimal. Tetapi yang jelas, saya juga melihat Persebaya mulai menemukan bentuk permainan. Karena memang ini mungkin apa yang dikatakan banyak pelatih, bahwa setelah hampir dua tahun tidak kompetisi ini, memang masih memerlukan untuk menemukan sentuhan, untuk menemukan pola main ini memang butuh beberapa pertandingan. Nah, ini di pertandingan keempat, kami sudah mulai menemukan dan mudah-mudahan di pangkat dengan pertandingan ke depan akan jauh lebih bagus lagi. Oke, mungkin terakhir untuk Mas Reva. Mas Reva, ada pesan-pesan khusus untuk para supporter dari Persebaya untuk terus memberikan dukungan untuk pertandingan besok? Reva? Pesan dari saya sendiri, untuk Bonik Bonita, terus doakan kami yang terbaik, support dan dukung kami, dimanapun kami berdaga, kami juga para pemain dan pelatih, pasti bakal mati-matian dan berjuang untuk Persebaya Surabaya. Jadi, mohon doanya semuanya untuk bisa kita meraih hasil positif nanti. Coach Haji, mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan, Coach? Ya, tetap kami menyampaikan, antara supporter tetap jaga kesehatan, jangan nonton bareng, selama ini sudah sangat bagus dari semua pendukung. Mudah-mudahan di pertandingan kelima ini, saya bersama Pak Latih, bersama manajemen, dan juga pemain bisa menyenangkan Bonik dengan satu cara, yaitu meraih kemenangan koin penuh. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk sesi bersama Persebaya. Terima kasih pada teman-teman media yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih pada nantar sumber kami, Coach Haji, Reva. Sama-sama. Sama-sama dengan besok berjalan lancar dan Persebaya mendapatkan hasil terbaik. Amin, amin. Sampai jumpa besok di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.